Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rakyatnya melihat sisi positif atas perang mereka dengan Rusia. Menurut Zelensky, konflik berpotensi membuat Ukraina bertransformasi menjadi negara yang lebih baik. Ia mengambil contoh ketersediaan sistem pertahanan udara. Sebelum adanya perang, sistem pertahanan udara mereka tentunya tak secanggih dan sebanyak sekarang. Ini tak lain karena banyak negara yang memberikan bantuan alutsista kepada Ukraina. Mereka mengambil lebih banyak paket untuk kita, dan lebih banyak sistem pertahanan udara untuk semua penduduk ukraina, terutama sistem PPO. Mereka juga berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Selensky memastikan Ukraina terus berupaya mewujudkan perdamaian dengan Rusia. Ia mengaku telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah pihak, demi mengakhiri konflik yang telah berjalan lebih dari satu tahun ini. Sejauh ini Rusia dan Ukraina sudah melakukan sejumlah perundingan damai. Dimana yang terakhir dilakukan di Forum Jeddah Arab Saudi pada 5 dan 6 Agustus 2023. Namun perundingan itu berakhir tanpa kesepakatan. Kremlin menganggap negosiasi itu tidak mengakomodir kepentingan nasional Rusia. Terima kasih telah menonton!